Maksudnya mau kita coba lihat jebol lewat bawah sini apa gimana? Ini bisa nyampe hancur loh tangan. Oh jangan. Halo teman-temannya Furi. Ketemu lagi di segmen Indigo Datengin Celeb. Dan kali ini Furi kedatangan tamu spesial yaitu Abah Firman. Jadi Abah Firman ini punya konten paranormal Banten ekstrim gitu. Jadi kalau bisa dibilang konten-kontennya tentunya sesuai dengan namanya ekstrim gitu. Beda sama konten-kontennya Furi Harun. Jadi saat ini Furi pengen bertanya banyak lah tentang Abah. Termasuk tentang latar belakang Abah terlebih dahulu yang pernah mendalami debus gitu ya. Dan sampai sekarang masih? Untuk kesenian debus Alhamdulillah sampai sekarang masih. Dan karena kalau bukan kita siapa lagi ya yang melestarikan seni budaya debus Banten. Oh gitu ya. Jadi kalau Abah ini debus itu sebagai budaya kayak gitu ya. Jadi memang itu budaya dari masyarakat Banten gitu yang udah mulai punah sekarang gitu ya. Jadi sama Abah dilestarikan gitu. Tapi kalau saya ngeliat itu kan temen-temen Abah tuh banyak tuh serem-serem gitu. Abah nggak pernah digangguin? Maksudnya pas main debus apa gimana? Nggak. Temen-temen yang ada di belakangnya Abah gitu. Saya rencang anak Abah. Alhamdulillah sih sampai saat ini aman-aman aja. Aman. Aman-aman aja. Ya kan kalau misalnya Furi itu biasanya kalau... Saya kan punya 34 boneka di rumah gitu. Jadi kadang suka rewel, suka ada yang pengen ganti susu, suka ada yang ngeganggu kalau tidur gitu. Nah kalau Abah sendiri nggak pernah digangguin sama temen-temennya? Alhamdulillah belum pernah. Pernah ada kejadian. Mungkin kita beda ya. Tata caranya, penyajiannya mungkin beda. Kalau Abah kan tidak melepaskan tali paranti namanya. Tali paranti itu seperti sajen dan lain-lain. Ya. Pernah pas waktu malam Jumat keliwon, pas Abah mau ritual. Abah kan biasa nyediain kopi pahit, kopi manis dan lain-lain dan buah-buahan. Nah saat itu istri Abah mengambil. Mengambil sajen itu. Dan tiba-tiba terjadilah kerasukan. Oh istrinya? Istri istrinya. Oh gitu. Tapi setelah itu nggak pernah terjadi lagi lah istri, Ben. Karena memang istri Abah agak beda sih. Jadi antara percaya dan tidak gitu. Tapi setelah kejadian itu ya dia merasakan sendiri ya. Alhamdulillah. Percaya sekarang. Oke. Nah ritual-ritual yang pernah Abah lakukan selama ini gitu ya. Kan debus itu memang nggak mudah ya. Itu dilakukan dari usia berapa tahun? Kalau untuk debus sendiri Abah mulai aktifnya itu tahun 2006. Sampai sekarang. Itu usia berapa 2006? 2006 usia kurang lebih 21. Jadi udah lumayan ya 13 tahunan kuasa segala macem. Ya ada ritual-ritual khusus lah untuk menguasai katakanlah ilmu kebal atau dan lain-lainnya. Karena memang ilmu debus Abah bisa kita bandingkan dengan permainan yang lain. Karena memang pemainan debus Abah itu sangat ekstrim lah. Sesuai dengan namanya. Ya jadi kalau ngeliat kontennya Abah emang lumayan ekstrim ya. Dalam artian memang kalau saya berpikir sih kayaknya susah banget gitu untuk bisa melakukan atraksi seperti itu gitu. Nah tapi selama Abah ritual kayak masukin keris gitu, itu nggak pernah terjadi insiden apa-apa? Lancar aja semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Tapi memang gangguan ketika kita main tas debus ya. Kita main tas debus. Bahkan ada dari penonton melemparkan golok ke panggung itu. Jadi bahasanya coba pakai golok saya. Kayak ngetes gitu. Karena mungkin menurut pandangan mereka golok yang Abah mainkan itu golok yang gimmick lah ya. Pasu gimmick. Katakanlah gimmick seperti itu. Jadi ya karena memang kita pelestari seni budaya dan memang ini asli ilmu debus, nggak masalah. Mau golok siapapun Abah bisa mainkan. Tapi kalau tidur nih suka digangguin apa tidur nyenyak-nyenyak aja? Kalau untuk tidur Alhamdulillah aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Iya oke. Jadi apa mungkin buat kalian yang selama ini berpikiran bahwa jadi paranormal itu adalah sesuatu yang menakutkan dan susah gitu ya. Mungkin untuk beberapa orang yang memang mereka memiliki bakat tertentu terus juga memang kuat di ritual itu sebetulnya sih bisa-bisa aja ya Abah ya. Jadi Abah aja udah 13 tahun belajar dan akhirnya sih Alhamdulillah sampai dengan sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin nanti akan ada segmen di mana Furi minta Abah munculin energi atau apalah. Karena kalau saya sendiri kan nggak bisa gitu gitu. Ya mungkin tempatnya mau di sini boleh atau di luar boleh. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya dan jangan kemana-mana ya. Teman-teman ya Furi, malam ini ada Mas Coki. Jadi Mas Coki ini salah satu tim Youtube channelnya Furi Harun. Dan dia bakalan dibikin sama Abah Firman merasakan energi. Karena kan si Mas Coki ini sama sekali orangnya tuh nggak sensitif banget ya. Ya lu nggak sensitif kan? Termasuk sama cewek juga dia nggak sensitif kayak gitu. Jadi sekarang minimal merasakan energi dulu deh. Kita oke, silahkan Abah. Ya mungkin Mas Coki bisa periksa tangan Abah dulu di Rabah gitu. Takut dikira ada cairan gitu. Oh iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah Abah akan men-transfer energi tersebut ke kereta sini. Karena kalau misalkan langsung dikhawatirkan nanti nggak kuat ya. Nanti coba dikeretas. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Bisa dipegang di kapal Apa yang dirasain? Panas, panas Ini baru satu tahap ya Apa coba yang kedua ya? Iya Ini bekas Wow, panas banget ya Panas banget ini Oke, panas banget sampai ada bekas putih di telapak tangannya ya Apakah tambah panas? Makin panas Masih sanggup nggak? Masih sanggup nggak lo? Panas banget ini Panas banget ini Mungkin bisa di-freezer-in Panas banget Udah, cukup Lagi dong Mau lagi? Kalau lo gini nggak rasa Coba lagi ya Buka 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 Makin panas Makin panas Coba dirasain aja Maksudnya mau kita coba lihat jebol lewat bawah sini apa gimana? Ini bisa nyampe hancur loh sana Oh, jangan Oh, jangan Oh, jangan Saya hancur loh Udah ya Udah, udah Udah, udah Udah, udah Udah, jangan Nah, ini kan tangan asli bukan tangan buatan, Mbah Gitu Oke, jadi yang lo rasain apa aja, Cok? Panas banget Selain itu? Itu doang, makin lama makin dikepel itu makin panas Oh, jadi pas-pas dikepel lo ngerasa itu bener-bener lebih panas daripada pas dibuka? Makin panas, kalau dibuka gini nggak begitu, tapi kalau diginiin itu makin panas banget Oke, itu kenapa tuh, Mbah, kalau diginiin jadi lebih panas? Iya, karena sosok yang menemani apa ini, ketika dia tangannya mengunggam, dia seperti bahasa kita yang menantang hodam tersebut Oh, oke Jadi ketika kita lepas seperti ini, berarti kita pasah Oh gitu Tapi kalau kita semakin tekan, insya Allah itu pasti jebol Oh, jangan, Mbah Oh, jangan, Mbah Jangan, Mbah, ini belum menikah Oh iya, Mbah, satu lagi, Mbah Ini kira-kira nikahnya kapan ini? Waduh Ini mau dapet jodoh, itu Kalau untuk itu, saya sarakan ke Mbah Bure Laku Mbah Bure Yaudah, lu solong Oke Ya, oke Ya, jadi itu tadi, apa ya, salah satu pembuktian dari Abah Firman ya Kenapa kita minta Mas Coki, karena Mas Coki itu kan memang sebelumnya juga nggak kenal sama Abah Firman Terus dia juga belum pernah ngerasain yang namanya energi-energi kayak gitu Dan telapak tangannya juga beneran kayak kebakar gitu ya Nah, sebenarnya saya pengen ngobrol lama banget gitu sama Abah gitu ya Karena tertarik sebetulnya dengan untuk melakukan observasi bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang menguasai ilmu debus Dalam konteks bukan untuk hal-hal yang negatif atau ngerjain orang Tetapi ini adalah lebih ke kesenian yang dilestarikan dan juga untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat pada umumnya gitu Jadi buat kalian jangan negative thinking dulu gitu ya Karena memang nggak mudah juga untuk menguasai ilmu seperti ini Dan mungkin ada beberapa dari teman-teman indigo yang suka nonton dan suka komentar tentang teman-teman atau seleb-seleb yang Furi wawancara Pasti nanti pertanyaannya kayak gini Furi, itu yang di belakang Abah itu ini ya apa, serem gitu ya Sebenarnya sih tadi waktu awalnya Pertama kali saya lihat Abah itu kan di silet Di silet, terus juga kata orang silet Abah baik kalau orangnya diajak ngobrol gini-gini Sebenarnya sih kalau Abahnya sih memang baik Cuma yang di belakangnya itu agak protektif ya Betul Jadi mungkin karena saya juga bawa kumantong gitu Jadi dipikirnya kita ngobrol itu mau apa gitu Tapi kalau sekarang sih udah baik sih Alhamdulillah gitu Nah terus Abah sendiri kalau misalnya Mohon maaf nih kan kalau kayak begini kan kadang ada orang yang suka, ada orang yang enggak gitu Sering nggak sih Abah atau keluarga dikirimin yang enggak-enggak sama orang? Nah kalau untuk hal kiriman kalau misalkan di Banten itu namanya kan angin lah bahasanya angin Oh angin Itu bukan sekali dua kali hal seperti itu Bahkan anak Abah yang kedua yang baru berumur dua tahun Pas dia menginjak umur satu tahun dia pernah mati, udah mati-mati suri Oh mati suri berapa lama? Itu satu hari Oh satu hari Pas dibawa ke rumah sakit ya sudah, memang sudah tidak ada nyawanya Dan ternyata pas Abah cek Orang tersebut ingin menghantam Abah Cuma memang ada batasan mungkin ya Ada pagar, larilah ke anak Abah yang kecil Tapi alhamdulillah selamat Selamat ya alhamdulillah Mungkin next time Abah pengen apa dengan adanya peristiwa itu Apakah ingin tetap berada di dunia seperti ini atau pengen berubah haluan jadi bisnismen mungkin? Abah orangnya berpinsip Abah akan terus melesalikan seni budaya Ini sebuah budaya Banten Karena memang sangat miris ya Kebanyakan kan anak-anak sekarang sibuk dengan gadget ya Gadget ya Nah Abah insya Allah akan pelan-lahan merubah mesod tersebut Biar anak-anak kita itu lebih condong ke seni budaya Untuk melesalikan seni budaya Oh gitu, oke Dan buat kalian yang tahu kalau Furi bisa baca aura orang sedikit ya Jadi saya tidak pernah ingin underestimate terhadap seseorang karena profesinya Tapi ada banyak orang yang saya temui apakah itu klien yang memang konsultasi untuk dilihat auranya atau enggak Jadi meskipun Abah ini mempelajari ilmu debus dan juga menjalankannya lalu juga melakukan ritual Tapi auranya bagus gitu Jadi buat kalian yang mungkin suka apa namanya Suka underestimate atau suka ngebully orang yang melakukan ritual gitu Kalau saja anda bisa membaca aura anda sendiri Jadi lebih baik bersihin deh auranya gitu daripada ngebully-bully gitu Karena banyak banget orang yang secara luar mungkin dia seolah-olah selalu menjudge ya Orang-orang indigo atau mungkin yang di dunia paranormal seperti Abah Tapi mereka tidak sadar bahwa color tone dari auranya mereka dengan hati mereka yang kotor Yang selalu negative thinking atau negative mind Justru aura mereka itu kotor banget Itu sebabnya ada beberapa di antara klien yang sulit sekali mendapatkan jodoh ataupun mendapatkan rezeki gitu Jadi kalau misalnya kita lagi lihat-lihatan gitu Aura itu kan sama dengan angka Jadi aura itu enggak bisa bohong gitu Jadi buat kamu yang suka bullying, negative thinking atau negative mind You better watch yourself Karena aura orang-orang spiritual seperti ini itu auranya bagus gitu, clear gitu Ya mungkin tergantung orangnya juga Karena ada beberapa juga yang memang melakukan hal-hal yang negatif gitu Tapi kan enggak semua gitu Ya gitu ya Abah Ya Ada yang mau disampaikan enggak? Ya cukup Cukup Buat anak muda yang pengen belajar debus gitu gimana? Itu sih terbuka untuk umum ya Maksudnya silahkan datang ke depokan Abah Dengan niat yang memang tulus dan ingin melestarikan semua budaya Abah sih welcome aja Welcome aja Nah jadi buat kalian yang pengen belajar debus bukan untuk menjahati orang ya Tapi mungkin untuk meningkatkan sisi spiritual mungkin dengan cara seperti itu Kamu bisa menolong dan membantu orang lain Atau mungkin kamu lebih peka gitu ya Silahkan nanti hubungi Pak Depokan Abah Atau hubungi Instagram Paranormal Banten Extreme gitu Oke Abah terima kasih Kita akan ketemu lagi di segmen Indigo Datangin Celeb yang berikutnya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, comment YouTube channelnya Furiharun Dan juga YouTube channelnya Paranormal Banten Extreme Oke, see you, bye